Intro Togar, ada kerjaan buat kalian Mana wangnya pak? Gue udah pegang bukti Dalam pusatnya Kau pulangkan uang bosku Atau nyawa kalian berdua jadi taruhannya Eh, lu pikir lu gampang mau ngambil duit gua? Coba kulahin! Aku udah bilang dari awal Jangan pungut itu anak! Tolong mas Jangan pungut itu soal anak kita Biar bagaimanapun Hintan itu sudah seperti anak kandungku Dia itu cuma anak pungut Gerti gak sih kamu? Cintan! 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 Sayang! Cintan! Cintan! Mau kemana? Mau kemana sayang? Mau pergi aja ya bu? Hintan! Hintan memang tega nih kalin ibu Hintan gak sayang sama ibu Tapi kan ibu bukan ibu kandungnya Hintan bu Jangan ngomong gitu sayang Ibu gak pernah anggap kamu itu Ibu sayang Hintan seperti anak kandung ibu sendiri Jangan pergi ya nak Ibu mohon Ibu sayang banget sama Hintan Tapi Hintan mencari orang tua kandung Hintan bu Jangan jangan sayang Udah ada ibu nak Jangan pergi ya nak Ibu mohon sayang Tapi Hintan mau pergi Jangan sayang Apa mau dijatuh? Ya Allah sayang Hintan! Hintan! Anggi, Anggi Ternyata kamu dalang dari semua ini Hawas kamu Hawa! Gak apa-apa nak Hawa! 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 Maaf! Adik gak apa-apa Hawa! Hawa! Gak apa-apa Alhamdulillah gak apa-apa Hawa! 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 Saya juga minta maaf Hawa! Hawa! Sampai kek jadi Adini Hawa! 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 Tidak apa-apa ya, Dek? Ya? Tidak siap. Sama-sama. Saya... Tidak apa-apa. Kalau cucu saya masih ada, kira-kira seperti anak itu usianya. Anggi! Anggi! Iya, Pak. Kenapa, Pak? Berani tanya apa? Baru sekarang Papa tahu kamu dalang dari semua ini. Papa tega banget sih nuduh aku. Aku kan juga sedih kehilangan Nadia, Pak. Apa-apa tahu kamu dalang dari penculikan anak kamu sendiri? Berani kamu? Apa buktinya? Kamu lihat ini. Kamu lihat ini! Sialan. Kenapa mereka ngelaporin ini? Dimana sekarang anak itu kamu sembunyikan? Jawab! Aku udah bilang dari dulu, Pak. Aku gak mau anak itu. Aku malu, Pak. Lalu, Pak. Mastaf, lah lojib. Pak! Pak Herman! Pak! Pak sadar, Pak! Pak Herman! Neng, Anggi ini, Bapak, Neng. Cepat bawa ke dokter, ayo, Neng. Ya, Bi. Biarin aja. Nggak, Neng. Ayo, Neng. Bawa ke dokter, Bapak. Ayo, Neng. Udah, biarin aja, Bi. Saya gak penculin sama Bapak. Pak, Pak Herman. Sadar, Pak Herman. Pak, tolong! Tolong! Rabbana atina fidunya asana wafil okfiroti asana wakina azabanar. Amin. Beneran, ya? Yang bikin Pak Herman meninggal itu anaknya sendiri. Banggi, bukan? Saya denger-dengar sih begitu. Lihat saja, Banggi gak hadir di pemakaman. Bisa jadi anak doraka ya, dia, mah? Bukan jadi anak doraka lagi. Ya, itu. Ibu yang paling kejam. Maksud, akan tenawan? Iya. Saya denger rumor, katanya menculikan anaknya Mbak Anggi delapan tahun yang lalu pelakunya ibunya sendiri. Wah, gak nyangka ya? Iya. Mohon maaf, Fatima mau tanya. Bapak-bapak dapet info itu dari mana ya? Saya tahu dari orang, Neng. Tapi masalah betul dan tidaknya, Ma. Aka gak tahu. Yaudah, terima kasih ya. Ya, mari, Neng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aja omongan orang di pemakaman itu kagak benar, Fat. Iya, Umi. Semoga aja apa yang mereka omongin itu gak benar ya. Lagian. Mana ada sih, Umi, ibu yang setegah itu sama anaknya. Ya, sebetulnya, Ma. Ah, kagak boleh begitu itu, Neng. Karena anak itu kan amanat. Orang yang tidak bisa pegang amanat itu sama aja imannya tidak sempurna. Sebab Rasulullahaladzim pernah berkata, La imana, liman la amanat alahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa pegang amanat. Ya, kita doain aja buat keluarga Pak Herman. Mudah-mudahan rumor itu kagak benar gitu aja, Fat. Pak, kita ambilin ya, Pak. Gak usah, gak usah. Saya bisa ambil sendiri. Pak, apakah kamu benar-benar tidak bisa terima Intan? Sudah delapan tahun, Pak. Kita bersama Intan. Bisa diam, Pak? Saya lagi gak mau bahas dia. Sayang. Pak. Kak lihat Intan, Pak. Semenjak dia tahu dia bukan anak kita, dia sedih terus, Pak. Kasih. Kasian. Kamu bilang kasian? Kamu gak kasian sama aku yang tiap hari denger omongan tetangga soal Intan? Enggak kasian! Kamu lebih kasian sama anak punggut itu. Delapan tahun kamu rawat dia. Katanya, supaya buat pancingan. Mana? buktinya kamu gak hamil-hamil juga sampai sekarang. Yang saya mau di rumah ini adalah anak dari hasil rahim kamu sendiri. Bukan anak punggut. Alhamdulillah. Ya Allah. Kuatkanlah hambamu ini, Ya Allah. Hamba yakin engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba, Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Saya bisa membuka wasiat almarhum Pak Herman setelah tujuh harinya. Kenapa harus tujuh hari? Emang apa bedanya sekarang sama tujuh hari? Sama kan? Neng Anggi, mendingan juga ikutin apa kata Pak Beni. Bi, dia masih kucang. Maaf, Neng Anggi. Bukannya bibi itu lancang. Bibi diem. Mak, tolong ya dibuka sekarang ya. Ya sudah. Saya bacakan sekarang wasiatnya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat dan juga rumah ini dan deposito senilai 10 miliar diberikan ke saya kan, Pak? Maaf, Pak. Sebentar. Saya ulangi lagi ya, Mbak ya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat dan juga deposito senilai 10 miliar diberikan kepada Nadia Cucu Almarhum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!